Untuk mengetahui kondisi terkini terkait gugatan yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandi yang rencananya akan dilakukan pada pukul 20.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat di Mahkamah Konstitusi, kita bergabung dengan Ririn Oktaviani di sana. Ririn, seperti apa persiapan yang dilakukan oleh MK untuk menerima gugatan dari pihak BPN Prabowo-Sandi? BPN Prabowo-Sandi usai menunaikan ibadah puasa dan juga sholat maghrib, kemudian tim dari Mahkamah Konstitusi kembali untuk duduk di meja masing-masing untuk kembali menerima laporan gugatan yakni hingga saat ini yaitu yang masih dibuka, yakni adalah laporan gugatan untuk calon presiden. Untuk calon legislatif sendiri sudah ditutup pada pukul 2 dini hari tadi. Dan memang kami mendapatkan informasi bahwa nantinya tim Bada Pemenangan Nasional akan melaporkan atau mendaftarkan laporan gugatan calon presiden pada pukul sekitar 20.30 yang rencananya yang akan hadir diwakili oleh tim ketua dari tim kuasa hukum dari Bada Pemenangan Nasional yaitu adalah Bambang Wijayanto yang akan didampingi oleh Irman Putrasiri dan juga Hasim Jojo Hadi Kusumo. Lalu sebenarnya apa saja yang akan menjadi tahapan-tahapan pada saat Badan Pemenangan Nasional yang diwakili oleh Bama Wijayanto ini akan melaporkan gugatan dari calon presiden di mana nantinya setibanya di gedung Mahkamah Konstitusi tim kuasa hukum ini dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu yang berada di meja depan Mahkamah Konstitusi. Jika nantinya dirasa cukup dalam melakukan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi ini maka langsung dapat mengajukan atau mendaftarkan untuk gugatan dari permohonan calon presiden ini di belakang saya sudah ada meja-meja yang menerima laporan gugatan tersebut. Dan pada saat melaporkan gugatan tersebut nantinya dari tim kuasa hukum ini juga dapat sudah mendaftarkan lagi yakni alasan-alasan dari gugatan tersebut dan juga barang bukti. Namun dapat dilakukan bahwa nantinya jika barang bukti yang dimilik oleh Badan Pemenangan ini dirasa belum cukup dan akan ditambahkan makanya nanti dapat ditambahkan pada saat persidangan berlangsung. Dan sebagai bukti telah dilakukannya pendaftaran dari gugatan tersebut nantinya tim dari kuasa hukum ini akan mendapatkan nomor registrasi yang akan dibawa pulak. Sementara itu nantinya pada tanggal 11 Juni nantinya dari registrasi tersebut akan mendapatkan nomor registrasi perkara konstitusi yakni adalah nomor registrasi yang akan dimulainya persidangan dari konsultasi gugatan dari calon presiden ini. Dan hingga saat ini bahwa kami mendapatkan informasi bahwa gugatan yang telah masuk di Mahkamah Konstitusi ini berjumlah 325 permohona yang terdiri dari 316 yang terdiri dari gugatan dari parpol dan juga calon legislatif sementara 9 berasal dari anggota DPD. Dan untuk saat ini di Mahkamah Konstitusi sendiri khususnya di depan Mahkamah Konstitusi sendiri terdapat penjagaan yang cukup ketat namun kami memantau bahwa hingga saat ini masa atau aksi yang berada di Mahkamah Konstitusi ini memang terdapat masa namun jumlahnya tidak signifikan dan tetap dilakukan penjagaan yang ketat baik dari polisi maupun dari TNI. Abraham dan juga Uci. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani atas informasinya langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.